Terima kasih. 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 Nah, jika sudah seperti ini, kalian tinggal klik selesai lagi dan kalian buat proyek baru lagi. Nah, di sini itu kalian ke bagian video dan kalian masukkan foto yang barusan kalian edit animasi ayun ke bawah ya. Nah, yang seperti ini. Dan untuk watermanya kalian tinggal hapus. Lalu di sini itu kalian tinggal gabungkan untuk animasinya ya. Jadi animasi ayun ke bawah ini itu kalian gabungkan dengan animasi yang namanya penyapu ya. Nah, di sini itu kalian tinggal pilih animasi penyapu. Nah, di sini itu kalian tinggal pilih animasi penyapu. Dan untuk durasi animasinya kalian tinggal fullkan saja ke kanan coy oke. Jika sudah kalian tinggal klik centang dan kalian tinggal ekspor foto ini 720. Dan kalian tinggal tunggu saja sampai pengekspornya itu selesai. Jadi, untuk gabungan animasinya sudah selesai ya. Yang pertama itu goyang secara vertikal dan yang kedua itu gabungan animasi ayun ke bawah dan penyapu. Nah, di sini itu kalian tinggal lanjut saja ke foto berikutnya oke. Jadi, di sini saya percepat untuk videonya ya cuy ya. Nah, oke. Jadi, di sini saya sudah selesai ngedit ke tiga foto. Nah, ya sudah kalian tinggal klik saja selesai di bagian pojok kanan atas. Lalu di sini kalian tinggal buat proyek baru lagi. Nah, di sini kalian ke bagian video dan kalian masukkan video awalannya ya. Nah, yang seperti ini. Jadi, untuk video awalan seperti ini itu saya sediakan di bawah komentar. Kalian langsung saja download ya. Nah, untuk akhirnya kalian tinggal hapus. Oke, ya sudah kalian tambahkan untuk video awalannya. Di sini kalian langsung tambahkan untuk lagunya ya dan kalian buat beat lagunya. Di sini kalian tinggal klik tambahkan audio. Lalu di sini kalian bisa pilih suara atau kalian bisa pilih ekstrak dari video kalian. Jadi, di sini itu saya pakai ekstrak video ya. Nah, jika sudah kalian masukkan untuk lagunya. Di sini kalian langsung saja buat untuk beat lagunya ya cuy ya. Di sini kalian tinggal klik saja lagunya di bagian bawah. Itu kalian pilih GWG potongan. Lalu di sini kalian tinggal klik saja tambahkan irama ya. Sesuai dengan beat lagu yang kalian dengar. Oke, di sini saya buat dulu untuk beat lagunya. Terima kasih. Kamu itu 134. Apa itu 134? Gak ada duanya. Salah! Nah, oke. Jika sudah kalian buat untuk beat lagunya di bagian pojok kanan bawah. Itu kalian tinggal klik saja centang ya. Nah, di sini itu kalian langsung saja atur untuk video awalnya ini. Itu kalian ubah durasinya ke 13,5 ya. Atau kalian sesuaikan dengan beat lagu yang sudah kalian buat ini. Oke. Ya, sudah seperti ini. Kalian langsung saja klik tanda plus di bagian kanan sini. Nah, di sini itu kalian ke bagian video. Dan kalian tinggal masukkan foto tadi yang animasinya itu goyang secara vertikal ya cuy ya. Nah, yang seperti ini. Lalu untuk foto goyang secara vertikal ini. Itu kalian ubah durasinya di bagian awal sini. Kalian ubah ke 2.4. Nah, jika sudah seperti ini kalian atur durasi di bagian akhir. Nah, kalian tinggal sesuaikan dengan beat lagu yang sudah kalian buat. Atau kalian sesuaikan dengan durasi di samping kiri ini ya. Nah, jika sudah kalian atur seperti ini. Di sini kalian langsung tambahkan animasi di bagian kombo. Nah, di bagian kombo ini itu kalian pilih animasi per besar 2 ya. Nah, seperti ini. Ya, sudah kalian tinggal klik jentang. Nah, di sini itu kalian lanjut ke bagian foto berikutnya. Foto tadi yang sudah kalian edit gabungkan animasi itu ya. Nah, yang seperti ini. Nah, untuk gabungan animasi ini. Itu di bagian awal kalian kurangi durasinya. Menjadi 2.4. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu ya. Lalu di bagian akhir ini kalian juga kurangi sesuaikan dengan beat lagu yang sudah kalian buat. Atau kalian sesuaikan dengan durasi di samping kiri ini. Nah, untuk gabungan animasi foto yang kedua ini ya. Di sini itu kalian tinggal klik salin. Sampai menjadi 4 bagian. Nah, sudah ada 4 bagian seperti ini. Di sini kalian tinggal atur lagi untuk durasinya di bagian akhir foto ya. Kalian sesuaikan dengan beat lagu yang sudah kalian buat. Nah, jadi sudah ada seperti ini. Nah, kayak gitu ya. Jadi di sini itu kalian tinggal langsung saja atur. Atur ke cermin di bagian foto yang ketiga. Di sini kan 1, 2, 3. Nah, di bagian ketiga ini. Di bagian bawah itu kalian pilih edit dan kalian pilih cermin. Dan juga di bagian akhir ini. Nah, jadi nanti hasilnya akan seperti ini ya. Oke. Jadi di sini kalian langsung klik. Maaf. Jadi di sini itu kalian langsung tambahkan efek di bagian foto yang awal ini. Di bagian bawah itu kalian pilih efek dan di sini itu kalian ke bagian pesta. Kalian scroll ke bawah, geser ke bawah ya. Di sini itu kalian pilih yang astral. Nah, yang ini astral. Ya, sudah kalian tinggal klik jentang. Lalu di sini kalian atur dulu efek astral. Di sini itu kalian tinggal ambil bagian awal saja. Nah, kayak gini. Nah, jadi untuk editannya seperti ini ya. Jadi di sini itu kalian tinggal lanjut saja ke foto berikutnya cuy. Oke. Dan caranya sama dan durasinya itu di samping gate ini. Oke, jadi di sini saya percepat lagi untuk videonya. Nah, oke. Jika sudah kalian atur gabungan animasinya semua ke foto kalian ya. Nah, langkah yang terakhir itu kalian langsung tambahkan efek flash putih. Nah, caranya itu di bagian bawah kalian pilih overlay. Tambahkan overlay. Di sini itu kalian klik di bagian video stop. Lalu kalian tinggal scroll ke bawah dan kalian pilih warna putih. Dan di bagian pojok kanan bawah ini kalian klik tambah ya. Nah, di sini itu kalian tinggal zoom saja per lebar vulkan layar. Dan untuk durasinya itu kalian tinggal ubah ke 0,1. Nah, jika sudah kalian ubah durasinya di bagian bawah ini kalian pilih gabungkan dan kalian pilih yang overlay. Nah, di bagian animasi itu kalian pilih keluar. Pilih pudar keluar ya. Nah, ya sudah seperti ini. Itu kalian tinggal klik saja salin. Kalian tinggal pindahkan ke semua foto ya. Nah, kayak gini. Sampai ke bagian foto yang paling terakhir. Oke, jadi untuk editan video kali ini sudah selesai. Kalian tinggal klik saja export di bagian pojok kanan atas. Dan di sini kalian pilih 720 dan kalian tinggal klik saja export ya. Dan tunggu sampai pengeksporannya itu selesai. Oke, terima kasih. Terima kasih telah menonton!